Pertanian optimistis Indonesia akan mampu mencapai suasembada pangan. Dalam 4 tahun, inflasi pangan turun signifikan menyusul makin besarnya jumlah dan jenis komoditas pangan yang diekspor ke luar negeri. Kerja sama dengan TNI dan Polri juga diakui efektif dalam pemberantasan mafia pangan. Menteri Pertanian Ambran Sulaiman mengatakan produktivitas pangan nasional dalam 4 tahun meningkat signifikan. Hal itu terefleksi dari ekspor sejumlah komoditi pangan ke beberapa negara seperti bawang merah yang sebelumnya impor, sekarang sudah bisa ekspor ke 6 negara. Indonesia juga telah mengekspor domba dan kambing asal Jawa Timur ke Malaysia, serta telur ayam ke Malaysia dan Jepang. Ambran mengaku peningkatan ketahanan pangan bisa terwujud atas kerjasama seluruh pihak termasuk dengan tentara nasional Indonesia dan juga Polri, sehingga tidak menyisakan ruang bagi mafia pangan di Indonesia. Kerjasama ini menghasilkan penurunan angka inflasi pangan secara signifikan dalam kurun waktu 4 tahun. Inflasi pangan itu 10,5 di 2014. Hari ini turun 2017, 1,26. Itu hampir 88 persen turun. Tetapi yang menarik adalah kesejahteraan petani meningkat. Dan itu tidak bisa dibantau oleh siapapun. Kemudian inflasi untuk Indonesia, itu 3,6. Ini capaian, ini adalah prestasi pemerintahan Joko Widjika. Kemudian untuk stok aman, stok cabai aman, kita tahu bersama dengan inflasi ini, kita tahu bersama bahwa harga 2 tahun, 3 tahun terakhir, di bulan Ramadan, stabil. Indonesia mempunyai mimpi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045 untuk berbagai komoditas pangan seperti padi, bawang, cabai, gula, kedelai, rempah, dan daging sapi. Tim Liputan Berita 1